yaitu di tengah-tengah perbatasan antara kuku ke bawah atau kuku ke nelfon nah selanjutnya langsung aja tahap pertama aku akan membersihkan kuku aku dulu sekarang aku mengaplikasikan pelunak kutikula jadi pelunak kutikula ini tuh aku belinya merek kun-kun kalian bisa beli merek apapun ada dua jenis ada yang cair dan juga ada yang kental kalau yang punya aku ini kental jadi dia ada kuasnya juga dan lebih gampang diaplikasikan ya dan langsung aja kalian tunggu selama kurang lebih satu sampai dengan 2 menit menit supaya kutikula kalian itu lebih halus dan juga selanjutnya aku mendorong kutikula aku karena tadi udah satu menit aku taruh dikuasin di kutikulanya si pelunak kutikul aku atau kutikul softenernya jadi sekarang aku dorong menggunakan pendorong kutikula yang seperti ini ya jadi ini masuknya itu di kategori peralatan nanti akan aku pisahin juga ya karena aku kasih ke kalian deskripsinya peralatan atau bahan nail art yang harus kalian stok terus atau yang harus kalian bisa pakai berulang gitu loh ya Nah sekarang aku dorong menggunakan pendorong kutikula dan kali ini aku akan membersihkan dulu bekas kutik aku yang lama selanjutnya ini express aja jadi ini express untuk membersihkan kutikul aku menggunakan nipper nippernya ini dagunya yang D07 mereknya ini dari nigia ya aku suka banget karena ini tajem banget ujungnya dan mudah juga dibersihkan jadi aku memang milihnya yang seperti ini kalau nipper karena masuknya di peralatan kan jadi kalau bisa kita beli yang agak bagus sedikit ya guys yang harganya agak sedikit up yang penting kualitasnya juga harus bagus nah selanjutnya itu langsung aja kita bersihkan juga bisa dibantu menggunakan kikiran kuku untuk melepaskan beberapa kotoran masih kayak misalnya gelnya yang masih tersisa di permukaan kukunya dan juga bisa menggunakan kikiran kuku yang tipis untuk bagian pinggiran kukunya kalau kalian gak punya bisa menggunakan gunting kuku juga tapi jangan terlalu pendek karena kita mau menggunakan nail foam jadi kalau nail foam kalian gak boleh potong bagian atas kukunya terlalu pendek kecuali nail tip kalau nail tip kalian harus potong sampai pendek banget dan juga kalian langsung aja rapikan permukaan atasnya karena kita mau menggunakan polijel jadi polijel itu masuknya ke UV LED bagian atasnya enggak boleh dikikir menggunakan kikiran kuku jadi kita harus mengkikirnya menggunakan buffer aja atau ukuran ya kikiran kuku yang tipis seperti ini ya Nah jadi ini aku sedang membersihkan bagian atasnya Oke selanjutnya sebelum kita masuk ke tahap nail foam aku menggunakan base coat dulu untuk di bagian permukaan kuku aku kalau kalian punya PH bone kalian bisa menggunakan PH bone tapi kalau kalian nggak punya kalian bisa melewatinya dan menggunakan base coat aja kali ini aku menggunakan base coat dari Rijel ya Nah ini aku suka banget juga merek Rijel terus selanjutnya setelah aku masukkan ke UV LED selama 60-90 detik lanjut lagi ke tahap peng aplikasian polijel dengan nail foam aku pasang dulu nail foamnya jadi ketika aku pasang nail foamnya itu nail foamnya ini kita ukur dulu di bagian kukunya dan kalian potong bagian samping kanan kirinya yang sesuai dengan garis kutikula samping kita misalnya dia garisnya itu disini ya guys dari kutikulanya ya jadi kalian boleh potong di bagian sini atas nail foamnya juga disininya juga sama ya karena kiri potong dikit aja karena apa karena kita kita mau supaya dia itu kena semua nanti sama polijelnya ya oke nah udah selesai kalian pasang nail foamnya kalian ambil sekarang polijelnya dengan menggunakan spatula boleh menggunakan kuas boleh kali ini aku menggunakan spatula dan kuas khusus untuk polijel yang bentuknya seperti ini ya tapi kalau kalian memang enggak punya jangan khawatir kalian bisa menggunakan media lain seperti kuas tipis yang korektor contohnya seperti yang seperti ini ya jadi bisa menggunakan kuas seperti ini aja ya Nah setelah itu aku mengaplikasian mengaplikasikan si polijelnya itu di tengah-tengah perbatasan antara kuku ke bawah atau kuku ke nail foam contohnya aku ambil bagian tengah itu seperti ini guys ya kalau kalian tonton videonya ini aku di samping kalian lihat aja jadi aku tuh mulainya itu dari tengah sininya dulu aku build setelah itu akan aku masukkan ke UV LED kurang lebih selama 60 detik aja jadi setelah aku build di bagian sininya baru aku mulai lagi di bagian atas ke bawah ya langsung aja kita lanjutkan setelah dimasukkan ke UV nah selanjutnya kan di bawahnya udah ada platenya ya atau udah ada ibaratnya piringannya untuk menggunakan di hubungkan antara kuku dan juga si nail foamnya supaya lebih panjang dan selanjutnya kita tambahkan di atasnya jadi kita taruh di bagian sini aja jangan terlalu jauh dari kutikula jadi batasnya itu hanya di sini aja ya dari sini ke bawah dan cara dorongnya itu jangan kalian aplikasikannya itu dorong kayak gini banget ya guys jadi kayak cuma digeli-geliin aja sedikit sampai dia kena di bagian atas sininya kalau kalian misalnya bilang Kak nggak kena sampai ke ujung it's oke nanti kita tambahkan satu step lagi jadi ingat tahapannya itu adalah di bagian pertengahan antara kutikula dan juga nail foam setelah itu setelah nail foam kalian taruh lagi agak banyak di bagian ini di bagian sininya dari kutikula seperempat dari kutikula sampai ke bawah agak banyak dan terakhir kalian baru rapikan lagi sedikit untuk di bagian kutikulanya seperti sekarang yang sedang aku aplikasikan dan setelah itu kalian masukkan ke UV LED kira-kira sekitar 1 sampai dengan 2 menit aja kalau kalian udah selesai dengan tahapan sesuai dengan yang udah kita tonton barusan coba kalian rapikan dulu bagian sampingnya menggunakan kikiran kuku Nah untuk tips dari aku dengan nail foam tadi kalau kalian memang kesusahan banget bagian bawahnya itu dia suka melengkung kayak gini kalian bisa tambahkan lem aja disininya jadi kalian tambahkan lem aja disininya kalau aku sih menggunakan double tip atau menggunakan lem maxbone sedikit aja supaya dia jadi mau kayak gini ya guys Nah dengan tambahan juga aku punya jepit yang seperti ini supaya apa supaya permukaannya itu lebih melengkung aja di bagian depan sininya Nah setelah itu kalau memang kalian udah melewati tahapan tahapannya kalian rapikan menggunakan kikiran kuku setelah itu di bagian atasnya baru aku kikir menggunakan kikiran kuku yang seperti ini yang 100x 180 dan aku rapikan juga menggunakan buffer ya oke nah inilah hasilnya ya ini sebelum kita pasang top coat dan sekarang aku akan langsung aja pasang top coat tapi kalau kalian memang mau pasang kutek gel atau gel color bisa nah tepek disini aku nggak akan pasang karena aku mau menunjukkan ke kalian hasilnya tuh gimana dan ini bagus banget hasilnya oke langsung kita pasang top coat dulu ini yang sebelum di top coat eh sebelum di cure ke LED dan aku menggunakan top coatnya ini dari jelis ya guys dan langsung aja kita masukkan ke UV LED di selama satu sampai dengan dua menit Oke inilah hasilnya dan juga sedikit aku mau kasih tahu informasi ke kalian bagian atasnya karena ini aku bentuknya balerina dia itu kalau semakin kalian kikir ya semakin dia akan terangkat dan juga hasilnya nggak bagus-bagus banget jadi saran aku bagian atasnya mending kalian potong aja kalian bisa potong menggunakan potongan yang seperti ini atau kalau kalian punya gunung kuku bikin bentuknya itu dari gunung kuku aja jangan di kikir kalau di kikir biasanya kalau di kikir seperti ini dia akan terangkat dan serannya itu nggak akan bagus sih menurut aku hasilnya jadi aku tadi gunung gunakan gunung yang seperti ini ya guys oke dan inilah hasilnya kalau kalian suka sama hasilnya coba kalian lain dulu videonya dan juga share video ini ke teman-teman kalian ke sosial media kalian Facebook Instagram Twitter dan lain-lain dan juga thank you so much ya kalau kalian mau komen langsung aja komen di bawah apa akan aku bales-balesin nah di next episode aku akan langsung bikin satu desain dengan di atasnya si polijelnya seperti ini jadi kalian langsung aja klik next episode atau tunggu aja karena aku uploadnya per dua hari sekali thank you so much for watching see you in next video and bye bye Bye